Hai kawan, aku Tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Salju pertama Tayo. Hari itu musim dingin di kota. Hari ini dingin sekali. Selamat pagi. Iya. Apa itu? Ini bola salju. Bola salju? Apa itu salju? Kau tidak tahu apa itu salju? Tidak. Salju datang di musim dingin. Salju jatuh dari langit seperti ini. Wow, indah sekali. Di kehidupan nyata bahkan lebih indah lagi. Benarkah? Wow, aku mau melihat salju. Besok sepertinya akan ada salju di wilayah ini. Oh tidak, tidak akan turun salju. Iya. Benar-benar menyebalkan berkendara di jalan licin tahun lalu ya. Dan banyak kecelakaan. Kita harus lebih siap tahun ini. Rabi! Rabi! Hai teman-teman. Rabi, kau sedang apa? Taman bermain agak kotor. Jadi aku bersihkan dengan air. Wow, Rabi. Kau bekerja sangat keras. Kalau sudah selesai, ayo kita main. Maaf teman-teman. Tapi sekarang ini ada beberapa tempat yang perlu aku bersihkan. Benarkah? Sayang sekali. Mungkin lain kali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kurasa cuma kita yang ada di sini. Mungkin karena di luar terlalu dingin. Terlalu dingin? Kalau begitu sebentar lagi salju pasti turun. Oh iya. Apa kalian pernah melihat salju? Belum. Aku juga belum pernah melihatnya. Oh, aku juga belum. Dan ku dengar besok salju akan turun. Benarkah? Iya. Ada penumpang yang mau memberitahu. Yipi. Akhirnya kita bisa melihat salju. Kalau salju turun. Ini yang pertama kali bagi semuanya. Iya. Tadi aku melihat seorang anak membawa bola salju. Dan itu sangat indah. Aku penasaran seperti apa kelihatannya di dunia nyata. Kalau banyak salju kita bisa buat boneka salju. Dan kita juga bisa perang bola salju. Bersambung sekali. Bistis kecil tidak sabar lagi ingin salju. Hei teman-teman. Cinta. Wow, sepertinya kalian sedang senang ya. Itu benar. Kami dengar besok akan turun salju. Kami sudah tidak sabar lagi. Aku tahu. Hana ingin bicara padamu mengenai hal itu. Hana. Mungkin dia punya sesuatu yang menyenangkan untuk kita. Apa itu? Ini akan membantu kalian berkendara dengan aman di jalan. Jalan berbahaya kalau bersalju. Jadi kalian perlu alat pengaman ini. Ini adalah ranta salju. Yang akan mencegah kalian tergelincir. Dan ini anti beku. Yang akan membuat kalian melaju dengan lancar. Kelihatannya itu tidak menyenangkan ya. Itu jarum. Apa kita harus memakainya? Kelihatannya tidak nyaman. Anak-anak, kalian harus aman. Kalau tergelincir di salju, kau bisa mengalami kecelakaan. Kalian perlu alat-alat pengaman ini. Ingat, kalau besok turun salju, kau harus datang ke bengkel. Mengerti? Boleh. Aku pikir Hana punya rencana menyenangkan kalau turun salju. Ternyata dia cuma ingin kita memakai rantai salju. Tapi ini pertama kalinya kita berkendara di salju. Iya. Kita pasti akan aman. Aku tetap berharap besok turun salju. Iya. Keesokan harinya, Tayo bangun lebih lambat daripada biasanya. Waktunya bangun. Oh, salju tidak turun. Aku rasa yang lain sudah berangkat. Ya, karena aku mulai bekerja siang hari, aku mau mampir ke taman bermain dulu. Oh, di sini juga tidak ada siapa-siapa. Apa yang pertama harus aku lakukan? Aku tahu. Aku mau main terosotan. Apa yang terjadi? Tanahnya beku. Pasti karena air yang digunakan Ruby. Tapi, hei. Ini menyenangkan. Yahoo. Hippie. Ya, 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 ya. Ini menyenangkan. Oh, dingin. Hah? Wow, salju turun. Wow, salju turun. Wow. Wah, indah sekali. Oh, iya. Hana menyuruh kami mampir kalau saljunya turun. Aku harus ke bengkel sekarang. Wow, jadi ini salju. Indah sekali. Wow. Oh, itu seperti suaranya kayu. Kayu. Sedang apa? Oh, hei Lani. Aku sedang bermain sebelum bekerja. Tapi sekarang sudah lewat waktu makan siang, Tayo. Apa? Sudah lewat waktu makan siang? Oh, tidak. Aku harus pergi. Tunggu, Tayo. Kita harus mampir ke bengkel dulu. Ayo, kita pergi bersama-sama. Ah, iya. Aku sudah terlambat. Aku rasa aku tidak bisa. Tapi Hana bilang kalau turun salju, ke sana. Aku akan baik-baik saja. Aku sudah biasa jalanan licin. Sampai nanti. Tunggu, Tayo. Aku harap ya baik-baik saja. Tayo, Sipis, Kecil Oh, wow. Untung aku cepat ke sini. Rasanya menyenangkan bergendara di atas salju. Dan Hana bilang jalanan akan licin. Tapi ternyata sama sekali tidak licin. Aku tidak suka ini, Hana. Tapi kau harus memakainya. Hei, mana Tayo? Dia bilang dia tidak bisa ke sini karena sudah terlambat bekerja. Hah? Jadi dia tidak datang ke bengkel dulu? Tidak. Hmm, tapi sekarang salju turun makin banyak. Aku harap dia baik-baik saja. Sekarang jalan sudah tertutup dengan salju. Jalanan jadi semakin licin. Semakin sulit berkendara. Rampu merah. Rampu merah. Tidak! Jangan melewati garis pembatas ya. Itu berbahaya. Maafkan aku, maafkan aku. Sulit sekali berhenti karena jalanannya licin. Aku harus lebih berhati-hati. Hei, ayo jalan. Hei, ayo jalan. Cepat jalan. Tidak ada apa? Hampir saja. Aku harus kembali ke jalan. Mesin ku mati. Seharusnya aku tadi ke bengkel. Dan seharusnya aku mendengarkan Hana. Ah, tolong aku. Payo. Kau bebek saja. Cito. Kami semua cemas sekali. Aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku mendengarkanmu. Aku tidak tahu betapa bahayanya salju. Aku rasa salju tidak selalu bagus. Tidak. Baiklah, hari semakin larut. Ayo kita semua tidur sekarang. Baiklah. Mereka semua sangat ketakutan. Aku rasa mereka lebih kecewa daripada takut. Dulu kita suka salju ketika masih kecil dan bersenang-senang dengan ia. Tapi sejauh ini, anak-anak cuma punya kesenangan buruk saja. Kesokan paginya. Kukira salju itu menyenangkan. Tapi sekarang aku bahkan tidak mau pergi keluar. Dan kita harus memakai rantai salju setiap pagi. Iya, salju itu menyebalkan. Hei semuanya. Kalian sudah pakai rantai salju? Sudah. Kalau begitu ayo. Hana sudah menunggu. Menunggu. Aku ingin tahu kenapa kita ke sini. Aku juga. Hah? Boneka salju. Menyukainya? Iya. Karena sekarang kau tahu harus berhati-hati di jalan. Sekarang waktunya bersenang-senang dengan salju. Lihat ini. Lihat kan? Aku tidak terpreset dengan rantai salju ini. Nah, ayo kita bersenang-senang. Dengan memakai peralatan keselamatan, bis-bis kecil bisa bersenang-senang. Dan membuat kenangan indah dengan salju. Terima kasih. parlerah. Terima kasih telah menonton